hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 sekarang jam jam 2.15 hai hai aku tak dapat tidurlah jadi aku mau aku buatlah satu video yang menggabungkan beberapa kisah seram yang aku pernah alami lah jadi sebelum aku mula nih macam biasalah intronya akan jangan lupa like comment dan subscribe jadi semua aku mula nih kita ambil dulu mood-mood seram hai 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 inilah mood seramnya ya guys salamkan belum aku cerita pun keseraman surat kamu aku tahu hai 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 adik pada malam ini aku mau kongsi tiga cerita seram yang aku pernah rasa lah oke yang pertama ceritanya begini beginilah ceritanya begini-begini ceritanya Hai titok sakit sakit kalau kamu tahu lah nama penyakit itu appendix yang mesti kena bedalah beda bagian perut dan perut perut jadi kan dipendekkan cerita aku di tahanlah dekat hospital nama hospital tuh HKR siapa orang semenunjung dia tahu lah dimana HKR tuh hospital pada rumah kebetulan pula kan waktu itu tuh hospital tuh baru di di baik pulih lah di dimajukan di agak seram rumah sedikit yang pembangunan pembangunan dibuat bising-bisingkan kan 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 aku ditahan tuh kira yang banggi dong indah boleh bawa bincang oke dipendekkan cerita aku aku ditahan tuh malam tuh kan tidur aku perasan lah ada limpas-limpas limpas-limpas di luar putih limpas-limpas dia limpas aku perasan limpas mungkin aku tidak layan sangat lah tidak layan sampai satu tahap aku rasa tanganku di pegang di pegang tanganku bila aku buka mataku Nes rupanya Nes mau cek darah ingatlah serem sangat kan itulah kisahku pertama untuk di SKL tuh Nes malam-malam mengacau orang tidur tidaklah dikacau tapi itulah kerja dorang kan cek darah-darah penyakit di darah-darah penyakit darah-darah pesakit tapi cantik lah nes mesti hospital ini cantik oke adalah serem sangat kisah pertama tuh intro sahaja oke kisah ini bermula begini bermula selesai kisah seram waktu itu aku dekat asrama lah dekat waktu tingkatan tiga tiga kan empat nah ini asrama anulah asrama dekat bugaya waktu itu kan kita nih meningkat dewasa ada beberapa perasaan yang ingin mencuba jadi aku cubalah aku cubalah adalah sifat itu dan aku sifat ingin mencuba jadi aku jenis yang tidak percaya dengan benda-benda yang benda-benda halus kebetulan waktu itu aku ada tengok dekat youtube nama satu mainan ini mainanmu manggil benda halus lah nama mainan itu apa nama mainan itu kejap aku ingat dulu nama mainan itu nama mainan itu of the coin tapi kami guna pencil tak tahu kenapa namanya coin itu lah itu lah bah kalau kamu tengok di youtube nanti aku bagi gambarnya dengan kamu jadi kan kami main nama mainan itu begitu nama mainan itu itulah jadi aku aku mau main lah aku bawa kawan-kawanku yang aku ingat namanya si akram dan ada lagi dua orang kawanku aku tidak tahu siapa namanya lupa jadi kan jadi kan aku selepas isya sepatutnya buddha asrama ini minum malam sepatutnya minum malam tiba sepatutnya minum malam tapi disiapkan aku mau mainkan benda itu kami ponteng kami ponteng empat orang ini bagi satu bilik kosong bagi satu bilik kosong untuk main benda jadi kan kami main lah benda itu dalam bilik ini lepas isya jangan perlu kamu tiba-tiba buat buat ini setakat perkongsian cerita lepas isya jadi kan dalam game main itu kami guna pencil lah macam aku ucap pencel kan time kami main itu pen yang kami guna itu bergerak sendiri lari jadi apa bahasa kami larinya kami waktu kami lari itu aku nampaklah perempuan dekat ujung koridor ramu panjang tengah menengok kami tengah menengok kami tengah menengok kami jadi kan kesimpulan daripada cerita aku ni kamu jangan percaya dengan benda-benda jangan kamu buat benda-benda syirik sebab keburukannya nanti dengan kita jawab balik oke cerita seterusnya oke cerita seterusnya ini beginilah ceritanya masih juga dekat asrama ini kan judia asrama ni tidur lah tidur tanpa aku perasan rupanya aku jak tidur dalam bilik tu jadi jenisku ni malas lah mau bangun pindah lagi bilik aku tidur je lah tidur 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 di benda kan cerita aku bangun tengah malam waktu aku bangun tengah malam tu dalam keadaan yang mamai mamai tau mamai kalau bahasa yang kamu paham ayam-ayam eh ndak ku tau lah apa yang kamu panggil mamai ni yang macam ah begitulah ah begini ah begitu ini kan kebetulan aku terpandang dekat almari aku pandang dekat almari ada satu lembaga besar yang macam kamu nampak lah di belakangku ni ayam apa tuh ayam guys ayam yang macam menampak lah di belakangku nah itu bayang-bayang ya guys bayang-bayang besar sebesar almari asrama iya ayam ni tau kebetulan nasib lah pada waktu itu lembaga tuh menghadap belakang dia ndak menghadap depan jadi dia menghadap iis ayam ni dia sadur kalau bahasa kita sadur abang sadur besar betul benda hitam kan aku ni jenis tidur tutup lampu memang besar jadi aku tidak layan lah aku coba bayang-bayang langsir tiapan langsir bila aku bangun besok pagi aku terpikir kebayang-bayang kebayang-bayang terkah benda yang penampak semana jadi itulah pengalaman ku seram yang sampai sekarang aku tidak boleh lupa oke cerita cerita bonus lah bonus aku ni waktu kecil mamaku tidak suruh berpikir tandas pergi tandas malam-malam lah kami disediakan tampoy tak tahu kalau di tempat kamu dipanggil apa mangkuk kalia mangkuk tampoy tak tahu lah lebih kami panggil tampoy kami tidak dibenarkan pergi tandas malam-malam jadi sampai setiap ni aku pelik lah kenapa mamaku tidak suruh rupanya oh rupanya satu malam ni mamaku pergi dapur dia nampak budak-budak dengan ramu panjang sebab itu dia nak suruh kami pergi dapur itulah sedikit perkongsian kisah seram aku yang aku pernah hak adalah pernah hadapi dan alami jadi kamu subscribe channel ini tiba kamu subscribe channel ini supaya aku lebih semangat buat video yang baru selamat menonton jadi sebagai penutup kita hanya perlu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak perlu takut dengan benda-benda yang benda-benda gaib ni dibanyakkan amalan sebab benda ni takut dengan orang-orang yang berilmulah orang-berilmu orang yang beriman kepada Allah di why not kita diganggukan sebab kita ni kurang ilmu dan kurang pengetahuan agama jadi sebagai manusia ni jadilah manusia yang bijak dan berpengetahuan agama agar benda-benda begini tidak terjadi dengan kita sebenarnya bukanlah nasib malang nampak benda ni cuma itu kelebihan yang Allah bagi supaya kita tahu benda tu iiii memanglah hidung ni tak boleh buat bincang komen kau nak kalau besar hidungku okeylah itu saja daripada saya bye hai serem pandai